hai 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 tunggu lagi sama gua Glow School Media ah udah lama ya akhirnya gue mengisi konten Nah sekarang gue mau review alat musik jadi gue belum pernah ngereview musik sebelumnya gue kebetulan suka main gitar karena gue di gitaris di suatu band Gorgrine di Jakarta ini band gue nih Hammer gue baru kemarin aja bulan lalu ngangkat satu gitar jadi gue jual gitar gue yang lama terus gue beli gitar gue yang baru gue beli gitar ini karena menurut gue ini salah satu gitar pabrikan bukan Lori ya bukan Lori karena kalau hari harganya mahal banget gua enggak akan sanggup beli ini gitar pabrikan tapi kualitasnya oke banget kualitasnya oke banget dan gue beli gitar ini karena melihat salah satu gitaris dola gue mic dari Slipknot pindah dari Banes ke brand ini Nah setelah pindah ke brand ini gua merasa Wah gua harus punya nih gitar ini gitaris mic Thompson gua harus punya walaupun bukan original tapi gue harus punya gitar ini jadi mic Thompson itu pindah dari endorsement di Banes ke Jackson yang dia pakai itu Jackson X-series X-series k ki-series kiri Donly x-series X2x khisiat Hai kW pabrikan bagus murah finishingnya keren suaranya oke dan gue banget ada ada satu part yang menurut gue itu gue banget partnya apa nanti gue kasih tunjuk nah ini ya gitarnya akan gue tunjukin dulu ya Jackson X-series Dinky, seri DX2K Jackson X-series Dinky Warna Snow White Bridge, Floyd Rose Humbucker Double Fretnya 24 Ukuran fretnya jumbo Dan gue pake senar nih yang 01256 Dan ini salah satu part yang paling gue suka Dari dulu gue mimpi banget punya gitar Yang reverse headstock kayak gini Dan gue liat reverse headstock yang paling oke itu Jackson pertama Yang kedua BC Ridge Yang ketiga baru LTD Jadi cita-cita gue tercapai nih Gue punya gitar Yang headstocknya reverse Dan itu ada di Jackson Oke Jackson Dinky X-series Ini belakangnya Ini buat Stellan Floyd Rose belakang Ini buat electricalnya Potential segala macem Model bolt-on Sayangnya Sayangnya pabrikan ini tidak mengemboss bolt-onnya Jackson disini Jadi pelat-pelat bolt-onnya itu polos Dengan belakang headstocknya itu udah melalui quality control Hanya sayang machine headnya nih tunernya nih Kurang yang bagus ya bukan model yang Bukan model yang lebih up to date lah Itu sih Tern ya Maksudnya kecil oke Headstocknya Reverse Seperti yang gue pengen Ini bakalan jadi gitar utama gue Kalau pas gue lagi mau mampu Sebelumnya gue pake Gibson SG Dan itu mungkin akan jadi gitar gue kedua Dan ini akan jadi gitar gue yang paling utama Oke Mungkin teman-teman mau tau gimana suaranya Kita coba ya Sebentar lagi tes ya Oke Oke gue coba mainin Salah satu part dari band gue Hammer Di tes gitar ini ya Di tes 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 ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa dunia gue puas pakai ini dan semoga dengan gitar gue yang baru ini bisa memberi lu sedikit pencerahan atau informasi yang akan mau ngambil gitar gue beli ini di Tokopedia ada di Bukalapak ada di Shopee ada jadi di marketplace itu lo klik aja Jackson dingki Jackson dingki dingkinya ini Gerta India November Kilo Yankee itu nanti akan keluar semua varian warnanya itu ada putih sama item jadi dingki yang ada di marketplace itu ada dua macem X-series ini dengan River headstock ada X-series tapi yang headstock yang kebawah yang biasa kalau orsinilnya yang dingki ini bukan yang yang River headstock ya headstock kebawah itu harganya kalau nggak salah hampir 3,5 juta sampai 4 juta itu yang orsinilnya kayaknya udah ada salah satu eh store lokal yang lumayan ngetok yang ada di Jakarta Timur sana di Mereka Ramadjati di tokoh musiknya udah lumayan ngetok itu mereka jual orsinilnya tapi kayaknya udah bakalan habis sih karena itu laku banget emang karena dia orsinil tapi harganya lumayan tidak terlalu mahal kalau gue buat budget gue gue nggak perlu yang asli gue boleh yang KW aja buatan dalam negeri buat Indonesia tapi pabrikan udah cukup lah dengan harga 1,2 juta Oke segitu dulu ya sampai ketemu di lain waktu